Halo semua, kembali lagi di channel Night Level Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham GTPO atau Garda 7 Buana Ini saya sudah membuat materi ini 2 kali Kemarin ini sebenarnya kemarin ya, cuman belum sempat buat videonya Dan kemungkinan juga besok ada acara jadi gak bisa record videonya Ini saya gak ubah materinya ya, masih yang kemarin Cuman tadi saya tambahin 1 slide karena harga hari ini naiknya cukup tinggi Oke ini GTPO ya, Garda 7 Buana Rilis laporan kuartal 3 tanggal 24 Oktober Dan ini kemarin ya tanggal 26 Oktober saya gak revisi harganya karena terlalu malam 3,54% naiknya kemarin ya untuk performance harga sahamnya Kalau kita lihat ini banyak beggar untuk 1-3 tahun 6 bulan juga beggar, 3 bulan juga beggar Jadi ini sedang mendekati Ternyata saya gak lebih dekat ke harga tertingginya dari Rp. 75 sempat ke Rp. 1.000 Sekarang harganya di Rp. 585, tadi sekitar Rp. 700 Hari ini naiknya cukup tinggi Nanti di update di slide terakhir ya Oke untuk company background sendiri Ini Batubara teman-teman ya Jadi ini salah satu emiten Batubara Listingnya Rp. 2009 dengan EP operasinya Rp. 115 Ini materi kemarin teman-teman ya Saya gak sempat buat, gak sempat record Sorry Rp. 508 hari ini sudah naik lagi ya teman-teman ya Sekitar Rp. 700%an mungkin ya Ini adalah report keuangan Full dia adalah ekspor 100% ya Saya juga gak ngerti nih Kenapa kok bisa dia ekspor 100% ya Mestinya kan ada kewajiban untuk jual di lokal Tapi gak ngerti juga ya Saya belum mendalami secara detail ya Tapi ini ekspor semua ya Bahkan pada waktu covid itu Dia sama sekali gak ada pendapatan Atau gak ada penjualan Karena di blok semua Ekspor Oke ini dia Tadi 2020 ya Pendapatannya di blok Ini performance jangka panjangnya Ini fluktuaktif sekali ya teman-teman ya Fluktuaktif sekali Bahkan ada beberapa ekstrim sekali ya Pendapatannya Ada yang pernah 0 Ini kecil-kecil ada yang tinggi ya Jadi ini memang fluktuaktif sekali Laba kotornya juga sama Laba usahnya juga sama Laba bersih juga sama ya Dan ini beberapa kali memang Masih merugi Ya bahkan kemarin waktu Batubara booming aja Dia tidak terlalu tinggi Karena memang ini bukan Batubara yang berkalori rendah Oke ini adalah struktur pendapatannya Kalau kita lihat di Di sini ya Ini fluktuaktif ya Sesuai dengan harga batubara Yang saya gak ngerti ya Karena informasinya Saya tidak mendapatkan Dia menggunakan indeks apa Untuk menjual Ya jadi Saya gak bisa menampilkan ya Indeksnya dia Pake mengundangkan indeks apa Ini 2020 Sempat tidak Tidak ada pendapatan Sama sekali ya teman-teman ya Untuk laba bersihnya Ini Ya fluktuaktif sekali Ya fluktuaktif sekali Jadi ini tidak bisa Diprediksi ya Perusahaannya teman-teman ya Ini adalah performance Di 9 bulan pertama 2023 Untuk pendapatannya Naik 34,1% Laba bersihnya Naiknya luar biasa 251,7% ya Jadi 11 miliar Sorry 11 juta USD ya Kalau kita lihat Dari struktur pendapatannya Di 2023 ini Membaik Secara prosentase Laba bersih Teman-teman ya Kemudian Untuk valuasinya sendiri Ini Saat Ini kemarin ya Teman-teman ya Sorry ya Ini saya belum Lampet ini kemarin Kemarin 1,67 P.E. ratio nya 6,69 Kisarannya ada di sini ya Ini sudah lebih tinggi Daripada tahun 2014 Hari ini sahamnya Naik lagi Mestinya lebih tinggi lagi ya Teman-teman ya Mungkin sudah 2 kali hari ini ya Karena ini kan Book value nya 350 Hari ini Kalau tidak salah Harganya 700 Ya jadi PPV nya hari ini Sudah 2 kali Dan ini saya sudah hitung ya Fair value nya Atau harga wajar nya Memang ada di 6,25 Sampai 9,38 Nah teman-teman Kalau Pengen tahu cara hitungnya Saya sudah pernah buat videonya ya Teman-teman ya Nanti saya akan Lampirkan di Deskripsi ya Untuk linknya ya Cara menghitung dapat 6,25 Sampai 9,38 Jadi ini Kemarin masih dibawa harga wajar Saat ini sudah masuk ke Harga wajarnya Untuk dividen Ini juga baru pertama kali Membagi dividen Tahun 2023 Dan Kemungkinan Kemungkinan akan Membagi dividen lagi ya Di tahun 2024 Nanti Meskipun yieldnya kecil ya Cuman 1,9% Dan harganya hari ini sudah naik Mestinya yieldnya semakin Mengecil lagi Saya belum rubah ya Karena pastinya Tidak akan sempat Besok saya ada acara pagi Sekali ya Untuk Rasio Kesehatan finansialnya Ini membaik ya Membaik Karena memang pendapatnya Naiknya cukup signifikan Dan laba bersihnya cukup Bagus juga Membaik Dari yang dulunya Cukup Mengkhawatirkan Ini sudah mulai membaik Karena ratio juga sama Yang keren disini Debt to equity ratio nya Dia Hampir tidak ada Atau hampir 0 Untuk seasonality juga Kurang menarik ya Kurang menarik Karena ini Hampir tidak ada Chance untuk naik ya Apalagi bulan depan November itu Sama sekali Belum pernah naik Sama sekali ya Meskipun ini Stay ya Ada yang stay Mungkin di Tidak tahu Ini di 50 mungkin ya Kalau stay begini Biasanya saya belum cek Nah ini adalah Untuk secara Bandar Demologinya Yang memiliki City Bank Hong Kong Ya ada garda mineral 26% Dan masyarakat Non-warkat Ini 7,5% Jadi ini Floatingnya Ngepas sekali Sama Minimumnya 7,5% Kalau kita lihat GTBO ini juga Datanya Saya cari Itu tidak ada Yang di bawah Januari 2023 ya Jadi Saya cuma dapat Dari Januari 2023 Sampai September Kalau kita lihat Disini Holdernya bertambah Namun Jumlah sahamnya Malah Berkurang Ya Rata-ratanya juga Berkurang Jadi setiap Satu investor Yang masuk disini Investor retail lokal Itu justru Mengurangi Value sahamnya Itu 1,2 juta Jadi tidak terlalu banyak Per orangnya Hanya mengurangi 1,2 juta Untuk investor asing Disini Tidak terlalu Besar Partisipasinya Jadi bisa diabaikan Saja Ini adalah Data Detail GTBO Secara Kepemilikan Kalau kita lihat Ini Jumlah sahamnya 2,4 miliar Tadi ini juga sama 2,4 miliar Dikurangi Yang masyarakat Warkat Ini kan Maksudnya Tidak akan terlisting Di pursa Jadi semuanya Termasuk pengendali Ini masuk ke dalam Sini Kalau kita lihat Ini penguasanya Institusi Keuangan asing Tadi kita sudah lihat Disini ada Citibank Hongkong Kemudian Yang kedua Ada local corporate Mungkin ini PT Garda Minerals 26% Nah sisanya Itu adalah Yang paling besar Local ID Dan ini Kecil Hanya 2,83% Dari total 7,5% Yang dimiliki Yang beredar Jadi Sangat kecil Kalau kita lihat Disini sekuritas Ada yang menghabiskan Barangnya Tapi ini sudah cukup lama Kemudian Local JP ini Membeli Secara overall Ini Kalau kita lihat Disini Sedang distribusi Sedang distribusi Secara overall Setahun Dari dulu sini Terus dia naik Kemudian Kalau kita lihat Ini Tanggal Di bulan Oktober Dipotong hari ini Karena hari ini Belum masuk kemarin Harganya naik Itu Distribusi juga Jadi Di bulan Oktober Masih terhitung Distribusi Meskipun Digabung dengan hari ini Mestinya masih Distribusi Ini untuk Teknikalnya Kalau kita lihat Disini Membentuk Wall uptrend Selalu membentuk Higher high Dan Lower high Jadi Ini sih Sebenarnya Sangat mudah Kemarin saya sudah Mempertiksi Ini bakal Memantul Memantul ke atas Cuma karena Sudah terjadi Pastinya Gak apa-apa Ini karena Di MA50 Jadi Dia ada di Dua support kuat 585 dan MA50 Dia akan Memantul ke atas Ya Membentuk Pola uptrend Kemudian Dia akan Set di sini Kemungkinan Dia akan tetap Naik Untuk Pola uptrend Untuk Volume Cukup menarik Beberapa hari Terakhir Naik Dan Rata-rata 20 hari Terakhir Itu ada di 4,4 miliar Per hari Tidak termasuk Hari ini Nah Saya akan Update Kalau Kita lihat Dari tanggal 11 Juli Sampai 26 Oktober Sejak Dividend Ini Terjadi Distribusi Jadi Kenaikan Ini Adalah Kenaikan Distribusi Jadi Bandar Sedang Distribusi Nah Kalau kita Lihat Hari Hari ini Naik Hari ini Naik Polanya Hari ini Naik Ke 7,30 Kalau Dilihat Hanya Hari ini Saja Ternyata Netral Artinya Tidak Ada Distribusi Dan Tidak Ada Akumulasi Berarti Bisa Disimpulkan Ini adalah Mark up Harga Selagi Di Mark up Dan Kemungkinan Kalau ada Mark up Harga Mestinya Akan Berpotensi Untuk Melakukan Penjualan Distribusi Lagi Di Harga Atas Jadi Ini Masih Dalam Proses Distribusi Tergantung Nanti Barangnya Yang Mau Didistribusi Ada Berapa Banyak Dan Targetnya Berapa Nanti Masih Akan Bergerak Uptrend Selama Proses Distribusi Apalagi Tadi Kalau Kita Lihat Secara Fundamental Naik Secara Fundamental Jangka Pendeknya Naik Meskipun Jangka Panjang Di Fluxoaktif Resum Ini Kinerja Jangka Panjang Di Fluxoaktif Kinerja Jangka Pendeknya Naik Valuasi Ini Saya Revisi Menjadi Wajar Karena Sudah Naik Ini Kemarin Tidak Rutin Bagi Dividend Forecast 1,9% Kemungkinan Yield Sudah Turun Karena Harganya Sudah Naik Seasonality Tidak Potensi Naik Bandarmologi Sedang Distribusi Besaran 1-26 Juga Distribusi Hari Ini Tanggal 27 Netral Tapi Harganya Naik Berarti Ada Markup Kemudian Technical Sedang Uptrend Oke Terakhir Disclaimer Jadi Analisa Yang Saya Bagikan Di Youtube Ini Analisa Saya Pribadi Yang Tentu Saja Juga Bisa Salah Ini Bukan Ajakan Jual Atau Beli Saham GTBO Mohon Maaf Kali Ini Saya Terburu Membuat Videonya Karena Pastinya Beberapa Hari Kedepan Saya Bisa Upload Video Nanti Mungkin Hari Senin Terus Baru Bisa Upload Apalagi Ditambah Ini Sedang Merekap Laporan Keuangan Yang Muncul Di Akhir Bulan Oktober Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Yang Berikutnya Terima Sampai 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 Sampai